Selamat datang di Jakarta kepada Bapak Ibu, para administrator kawasan ikonisus ya di seluruh Indonesia, kemudian juga Bapak Ibu Badan Usaha Pembangun dan Pengolah EKA, dan teman-teman semua yang hadir di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan daripada kegiatan ini sebetulnya kita ingin merequest kepada Bapak Ibu untuk memberikan pemahaman-pemahaman biar kita satu pemahaman yang sama terkait dengan fasilitas dan kemudahan dikaitkan. Jadi ini juga sekarang yang sedang di pemerintah, sedang kencar-kencarnya bagaimana kita menarik investasi ke Indonesia ini. Jadi sebagaimana juga Bapak Ibu ketahui bahwa kawasan ikonisus itu pada intinya adalah fasilitas dan kemudahan. Itu yang harus betul-betul kita pahami bersama dan jangan sampai nanti kita investasi di KEK tetapi kita tidak tahu apa hak-hak kita dan hak-hak kita dari kewajiban-kewajiban kita untuk melayani para investor. Jadi fasilitas dan kemudahan di KEK itu Bapak Ibu sudah diterbitkan melalui peraturan pemerintah nomor 96. Dan itu buku sebagai turunan dari Undang-Undang 39. Itu yang harus kita pahami bersama dan nanti mungkin akan kita bahas satu per satu ya terkait dengan fasilitas dan kemudahan di KEK itu yang dituangkan di dalam PP 96. Nah kemudian implementasinya, implementasi dari PP 96 juga sudah diterbitkan serangkaian peraturan pelaksanaannya. Itu mulai dari peraturan terkait demigrasian, pertanahan, kemudian juga fasilitas kepabayanan dan cukai. Itu juga sudah diterbitkan dan juga ketenai kerjaan. Nah ini yang harus kita sama-sama bahas nanti. Ini akan dimulai mungkin oleh Pak Budi mengenai PP 96-nya dan dilanjutkan oleh teman-teman dari Kementerian KEK. Nah tentunya diharapkan dengan adanya sosialisasi ini Bapak Ibu baik administrator maupun para badan usaha ini bisa memahami dengan baik dan nantinya bisa memberikan informasi kepada para cawan investor yang akan terinvestasi di KEK. Dan ujung tombak dari implementasi ini tentunya di administrator ya. Makanya kami tidak sedang segera atau selalu kami undang administrator karena ujung tombaknya akan melayani berbagai pasien segera dengan darah administrator. Terutama di masalah-masalah perizinan ya. Nah ini jangan sampai nanti kalau ditanya oleh pimpinan bahwa Presiden ke lapangan, bahwa Menteri misalkan di kantor misalkan menanyakan terkait dengan pasien sekaikan tidak ada yang tahu atau belum disosialisasikan. Jadi kami di sekretariat memiliki tanggung jawab untuk senantiasa memberikan informasi kepada Bapak Ibu terkait dengan pasien dan kemudahan. Dan tentunya juga perkembangan baru ya. Yang perkembangan baru ini nanti mungkin kalau ada Pak Elan mungkin akan hadir juga. Itu terkait dengan Perpes 91 tahun 2017. Itu juga perlu kita pahami bersama. Jadi mungkin kemukaan dari saya hanya itu nanti akan dilanjutkan oleh Pak Budi untuk memberikan materi ya terkait dengan ini. Jadi kami selaku panitia ya di sekretariat BNRKK mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, para administrator dan para beribu saat memungkong olah yang telah hadir ya. Walaupun di sini ada beberapa administrator yang belum hadir yaitu dari Marwai ya saya lihat belum hadir. Kemudian dari Sorong yang belum hadir mungkin mereka akan menyusun nanti. Tapi Bapak Ibu sudah ada. Jadi mungkin supaya tidak menunggu lama kita mulai saja. Dan dengan ini kami buka acara workshop implementasi fasilitas kemudian investasi di kawasan kolomisus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.